Kalteng Putra memboyong 18 pemain ke kota Padang jelang laga kontra Semen Padang FC. Tim Kalteng Putra lakukan uji coba lapangan di Stadion Gor Haji Agus Salim Padang minggu sore. Meski berada di atas angin dan hanya perlu hasil imbang untuk lolos ke babak semifinal Liga 2 2018, Firman Utina dan kolega menyatakan tidak akan mengendurkan serangan saat menghadapi Semen Padang FC. Hadir dengan kekuatan penuh, anak asuh khas Hartadi menargetkan dapat mencuri poin penuh dari tim kabung sirah tersebut dalam laga yang akan digelar 19 November. Demi memenuhi target, Kalteng Putra akan memberi pengawalan ketat pada pemain berpengalaman Semen Padang seperti Rudi dan Rizky Novyansa. Kita tidak mungkin bermain defense, kita juga pertahanan yang bagus adalah pertahanan yang menyerang. Di sana kita akan bermain normal, karena kita juga butuh poin, apalagi kita juga untuk mengamannya posisi minimal kita bisa ambil poin di kandang Semen Padang ini. Saat ini dengan kemenangan 2-0 atas Aceh United, Kalteng Putra naik ke posisi pertama kelas men sementara Grup A babak 8 besar Liga 2 dengan raihan 10 poin. Dibayangi PS Mojakerto Putra dan Semen Padang FC yang mengoleksi masing-masing 9 poin. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat